Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak perlu ada pembagian. Apa yang kita mau bagi-bagi? Ya kan? Anies sudah mempunyai tugas, dia berkomunikasi dengan partai-partai politik lain selain Nasdem. Yaitu PKS dan Demokrat. Karena dia sudah mendapat tugas dari Ketua Umum Nasdem bahwa silahkanlah Anda bicara untuk siapa yang akan Anda pilih menjadi Cawapres. Itu bukan pekerjaan gampang. Dia harus, pasti dia harus melihat dulu misalnya siapa yang dia cocok. Memang di permukaan orang seperti seolah-olah Anies ini bisa bekerja sama dan berjalan dengan AHY. Tetapi secara kualitatif, elektabilitas dan lain-lain itu kan harus menjadi pertimbangan. Tetapi kalau saya bicara sekarang, memang AHY itu lebih, ini kan seperti lagi kita analisis mengenai Cawapres kemarin kan? Bagaimana posisi Ganjar, bagaimana posisi Andika, makanya Anies yang muncul. Dan hebatnya. Dan hebatnya. Nah ini, kalau kita bicara juga mengenai AHY, ada calon kuat misalnya Andika. Cuman terbentur dengan persoalan prosedura di TNI. Masih belum bisa. Masih belum bisa. Dideklarasikan. Kalau sekarang-sekarang belum bisa lah, karena dia masih aktif. Masih aktif. Kemudian, kita bicara Hopi Pah misalnya. Hopi Pah ini nampaknya lebih cenderung ingin dua kali jadi gubernur. Kan gitu. Dia ingin jadi gubernur dua kali. Oleh karena itu mungkin berat untuk jadi Cawapresnya Anies. Lalu siapa? Ya tinggal AHY. Nah AHY itu pertama ya dia punya partai. Dan untuk meloloskan 20% threshold Anies menjadi presiden, perlu ada partai. Kan gitu. Nah ini, ini problemnya di situ. Jadi saya kira, kalau AHY nanti memang yang dipilih menjadi wakil presiden, berarti kan kerja keras semua partai ini, ya, untuk bagaimana bisa memenangkan kontestasi pemilu presiden yang akan datang. Tapi kita juga jangan lupa bahwa ini kan semuanya diam-diam mungkin PKS juga punya calon. Ya kan? Punya calon juga. Nah tinggal mereka berembuk lah. Nasdem tugasnya sudah selesai. Tinggal sekarang yang belum selesai itu adalah tugas PKS dan tugas dari Demokrat. Nah mungkin nanti kalau ada keputusan apa-apa Nasdem diajak bicara. Tapi keputusan mereka berembuk lah siapa yang memang mau jadi calon wakil presiden. Karena Nasdem gak punya wakil presiden. Ya walaupun misalnya pada saat Raker Nas kemarin ada Rahmat Gobel muncul namanya macam-macam kan. Dereri juga. Terima kasih telah menonton!